Kopya hitam untuk sholat, nah namanya budaya untuk agama, budaya untuk budaya yang sudah kita warisi dari luhur kita, baju batik, baju kampret tuh, kampret nah ya, yang hitam itu. Tapi untuk sholat, untuk ngaji, untuk berdikir, itu namanya agama kita bangun di atas budaya, jangan kebalik, jangan pakai gamis, kopya putih, demo, nah itu salah itu, itu namanya agama untuk, agama untuk politik namanya. Oleh karena itu, kalau tadi, membela ulama sampai mati, ulama mandulu, ulama nah dotol, ulama yang ahli tahajud, ulama ahli qiyamul el, ulama ahli sholat malam, bukan ulama ahli demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammad rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah, min yaumina hadha ila yaumil ba'ti wa nahdha. Ashab al-fadilah, hadharat al-ulama wa al-masyayikh, hadharat al-mustasharin, hadharat al-asai syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashab al-terukis sufiyah, maulai wa sayyidi, hadharat al-syayikh, ya haji ma'ruf amin, al-ra'i silam, lilajami'an al-ulama, atoladhu baqa'ah, Bapak yang saya hormati, tamu agung kita, Bapak Panglima TNI Republik Indonesia, Bapak Haji Marsekal Hadi Cahyanto, asli malang, pasti NU. Juga Bapak Komjen Lutfi, yang mewakili Bapak Kapol, yang saya hormati, rekan-rekan pengurus Nadatul Ulama, Rasya Syuriyah, Watan Fidiyah, para pendekar, Majelis Khossoh, dan para hadirin peserta yang ada di lapangan pusar bumi ini. Jadi, ada dua amanat, singkat saja, ada berapa? Satu amanah dininya, dua amanah watoninya, satu apa? Dua, amanah dininya, pagar Nusa, harus mengawal, menjaga, agama Islam, ahli sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama. Siap? Agama Islam, agama yang mulia, mulia tidak? Agama Islam, agama yang suci, suci tidak? Maka membelanya harus dengan cara yang mulia. Membelanya harus dengan cara yang suci. Kalau membela Islam dengan cara kasar, tidak membela Islam, bahkan mengotori, mencidrai, merusak kesucian kemuliaan agama Islam. Oleh karena itu, Mengkana amruhu ma'rufan, fal yakun bima'rufin. Barang siapa? Visi-misinya untuk kebaikan, Maka harus dengan cara yang baik pula. Apalagi dengan kem'ruf. Mengkana amruhu ma'rufan, fal yakun ma'akem'ruf. Mengapa? Islam dari kata salam, peace, damai. Islam dari kata salamat, selamat, safety. Islam dari kata taslim, menyerah total kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar memahami nilai-nilai Islam, Maka kita harus membangun perdamaian. Membangun keselamatan, memujud keselamatan, Dan mari kita semua menyerahkan diri dengan total kepada Allah pencipta kita. Islam ahli sinawal jama'ah, Mengapa kita harus ahli sinawal jama'ah? Karena al-sinawal jama'ah adalah mazhab yang prinsipnya Moderat dan toleran. Bahasa Arabnya, Tawassud dan Tasamuh. Apa? Moderat dan toleran. Tidak boleh ekstrim kanan, Teroris apalagi. Dan tidak boleh ekstrim kiri, Liar, liberal. Tidak boleh. Harus moderat. Tidak boleh bersama yang radikal, Dan tidak boleh bergabung dengan yang liberal. Harus selalu menjaga tawassud moderat. Yang sudah dicontohkan oleh Yaya Haji Hashim Ash'ari. Yang beliau sendiri merupakan Kelanjutan dari ajaran para wali Songo. Yaitu, Menggabungkan antara nilai-nilai agama dan budaya. Menggabungkan antara nilai-nilai agama Islam dan budaya. Selama budaya tidak bertentangan dengan syarat Islam, Harus kita lestarikan. Bukan hanya disetarikan, Bahkan agama kita bangun di atas infrastruktur fondasi budaya. Paham gak? Orang-orang yang paham, Kita orang-orang yang paham. Contoh, Contoh nih, Contoh. Baju batik budaya. Apa? Kopya hitam. Untuk sholat. Nah, Namanya budaya untuk? Agama. Budaya untuk? Agama. Budaya yang sudah kita warisi dari leluhur kita. Baju batik. Baju kampret. Baju kampret. Yang hitam itu. Tapi untuk sholat, Untuk ngaji, Untuk zikir. Itu namanya, Agama kita bangun di atas budaya. Jangan kebalik. Jangan pakai gamis, Kopya putih, Demo. Nah, itu salah itu. Itu namanya agama untuk, Agama untuk politik namanya. Oleh karena itu, Kalau tadi, Membelau ulama sampai mati, Ulama mana dulu? Ulama Nahdotol? Ulama yang ahli tahajud. Ulama ahli qiyamul el. Ulama ahli sholat malam. Bukan ulama ahli demonstrasi. Paham gak? Paham. Itulah, Yang kita maksud dengan, Islam nusantara. Apa? Islam yang menyatu dengan budaya. Islam culture. Lihat, Di timur tengah, Budaya hancur. Perang saudara, Tidak berkesudahan. Al hurubul ahliya, Fisarq al-awstad, Ilamata musyarif. Kita tidak tahu sampai kapan, Perang saudara di timur tengah. Agama kita dari Arab, Al-Quran bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab, Sholat kita dengan bahasa, Tapi budaya kita, Akhlak kita, Lebih unggul daripada bangsa Arab. Jangan sampai seperti di Irak, Bom di mana-mana, Sejak tahun 2006 sampai sekarang, Sudah lebih dari, Satu setengah juta, Nyawa menghilang. Di Suria, Sudah empat ratus ribu, Bahkan ulama sepuh, Asyik Sa'id Ramadan Al-Buti, Sedang mengajar tafsir di masjid, Di Damascus, Dibom. Yang mati dong dibom. Muridnya mati semua, Jamaahnya. Apa mau di Indonesia seperti itu? Tidak boleh seperti itu. Selama ada Nathul Ulama, Selama ada Pak Garnusa, Ada Ansar dan Banser, Tidak boleh terjadi di Indonesia seperti itu. Kita sayangkan, Yang terjadi di Masjid Poresta Cirebon, Sholat Jumat, Allahu Akbar, Bom ledak. Tak forestanya luka-luka, Untung tidak meninggal dunia. Yang luka banyak. Jelas pelakunya, Bukan orang NU. Bukan anggota Pekerjaan Nusa atau Banser. Di Masjid Fatahila, Jakarta Barat, Sholat, Maghrib ya Pak ya? Maghrib. Sholat Maghrib. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Artinya apa Assalamualaikum itu? Keselamatan untuk kamu sekalian. Assalamualaikum, Keselamatan untuk kamu sekalian. Tohut, Polisi dicelurit. Assalamualaikum, Keselamatan nyelurit. Ajaran siapa itu? Imam siapa enggak jadi kayak gitu? Imam Samudra. Bukan Imam Syafi'i, Bukan Imam Hanafi, Bukan Imam Asyari. Imam, Jangan berulang. Dan saya yakin, Terorisme, Teroris, Pelaku bom, Tidak satupun dari santri pesantren Nandutra Ulama. Tidak satupun. Pasti bukan Nandutra Ulama. Dan di Cirebon ini ada Pak Panglima, Pesantren Radikal, Namanya As-Sunnah, Yang direkturnya Salim Bajiri, Yusuf Ba'isa, Khalid Bawazir, Dan lain-lain. Saya orang Cirebon jadi tahu.